Pemisah menjelang Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman hewan kurban di kota Sukabumi mulai ramai di Serbu Pembali. Omset penjualannya pun meningkat hingga 40 persen. Sejumlah pedagang musiman yang menjual hewan kurban seperti sapi dan kambing mulai menjamur di setiap sudut kota Sukabumi, seperti di Jalan Pajagalan, Warung Doyong, kota Sukabumi. Meski Hari Raya Idul Adha masih lama, para penjual hewan kurban musiman ini mulai menggelar dagangan, bahkan menjual hewan kurban jenis sapi. Tingginya permintaan membuat harga sapi meningkat. Satu ekor sapi dari berbagai jenis seperti benggolo, limosin, hingga black simental dihargai mulai dari 12 juta sampai 45 juta rupiah. Seorang pedagang, Ihwan Hamid, mengungkapkan, sapi-sapi yang digelar di lapaknya sudah mulai dipesan pembeli dari dalam kota, bahkan luar kota Sukabumi. Alhamdulillah, animo pembeli atau animo yang mau berkorban, sudah cukup banyak, sudah cukup ramai juga ya. Mudah-mudahan sampai hari hanya tanggal 22 Agustus, eh ya 22 Agustus, semakin ramai lagi. Untuk penjualan sudah sampai kemana, Pak? Kalau penjualan kebanyakan di sekitar Sukabumi, tapi juga sudah ada pesanan dari Bandung, dari Jakarta. Juga ada teman saya yang tinggal di luar negeri, satu di Belanda dan satu di Los Angeles. Tingkat kepuasan lah mungkin itu. Ini kepuasan kita. Kemudian di sini, merasa pasti bahwa barangnya sesuai dengan harga. Satunya bagus lah. Dan saya beberapa kali, tahun kebelakang juga, saya lebih membeli ke sini lah beli. Sebelum diserahkan kepada pembeli, sapi-sapi tersebut dirawat dan dipelihara terlebih dahulu, sehingga berat yang sudah terbeli tetap terjaga.